Ini Jalan Raya Singaparna, Tasik Malaya. Nah, di depan itu ada perbatasan Kabupaten Tasik dan Kota Tasik Malaya. Dan ini saya sekarang sudah ada di Warung DS. Saya mau makan sop gurame. Oke. Nah, jadi selain di sini, di belakang juga ada kesehan saung. Kayaknya di sini enak. Kita pindah saja di sini. Nah, jadi kita ngambilnya di belakang ya. Yang di belakang seperti ini. Lesehan. Tuh, enak. Ini dia Warung DS bagian belakang. Nah, ini depan nih kalau makannya di dalam ya ini. Ini dapurnya. Nah, ini dia menunya Warung DS. Jengkol, sop gurame. Kalau saya sih targetnya ini jengkol sama sop gurame sama sambal. Tapi ternyata di sini juga ada si put. Apa namanya? Mikus ya? Good mix sama sate, sambal, lapar seperti biasa. Ini nih yang paling seger. Pokoknya kalau ke daerah Tasi, enggak nyobain sop gurame. Wah, pulang well. Ditepatkan mungkin ada. Tapi pokoknya saya sih, kalau sop gurame saya pasti berangkat juga ke Tasik. Kalau ini, lokasinya di Warung DS. Lokasinya kalau yang belum tahu Warung DS, di Gapura perbatasan antara Singapura dengan Tasik Malaya ya. Pertama Tasik Malaya. Nah, ini dia. Oke, mari makan. Nah, buat sop gurame ini ada gambarnya. Well. Well, well, well. Sambil cuacanya sederhana sederhana. Jadi rasanya tuh airnya tuh panas ya. Nah, ini dia. Nah, wuh. Jadi anget, anget. Tapi anget dari apa gitu? Dari rempah pokoknya. Sambil cuacanya sederhana sederhana sederhana. Hmm. Apa ikan beson yang ada di belakang. Ibu-ibu agak recok. Ibu-ibu agak berisik. Jadi apa ikan saja. Yang penting, makannya well. Ini daun apa sih? Saya enggak tahu. Maksudnya ini. Ini daun-daunnya. Hmm. Satu bolsi itu, satu potong ini, cukup untuk sendiri. Ada juga sate. Well, pokoknya. Hmm. Kurang pedes. Sambilin lagi. Hmm. Oke. Keterlihatan. Jangan lupa. Barung des. Bahwa kartunya di perbatasan antara Singapakma. Dan Tasik Melaya. Jadi perbatasan antara Kota Madia, Tasik Melaya dan Kebupaten Tasik. Hmm. Well. Oke. Saya ambil ini ke sini. Rame banget di sini. Ini sebenarnya rasanya lekehan. Tapi saya enggak kuat. Tunggu lah perutnya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati satenya juga enak tapi satenya cenderung manis ya ini kalau di Purwakarta satenya kayak sate daerah wanayasa yang sama-sama ada manis-manisnya gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati